Halo, dan selamat datang di video tutorial pendaftaran Simak UI. Buka halaman penerimaan.ui.ac.id Kemudian, kamu klik tombol buat account yang ada di pocok kanan atas. Buat username yang kamu inginkan, tidak harus nama lengkap kamu. Bisa nama panggilan kamu minimal 3 karakter. Isi nama sesuai identitas dan nama sesuai ijasa. Pilih jenis identitas dan isi nomornya. Kalau kamu belum punya KTP dan tidak memiliki kartu pelajar, kamu bisa pilih jenis identitas KTP dan isi dengan NIK yang ada di kartu keluarga kamu. Untuk kolom kontak, isi alamat tetap dengan alamat yang tertera di kartu identitas. Dan untuk alamat saat ini, diisi dengan alamat tempat tinggal kamu sekarang. Setelah membuat akun, kamu akan otomatis masuk halaman login. Kemudian, masukkan username dan password yang kamu buat. Jangan lupa unggah foto kamu sebelum melakukan pendaftaran. Foto yang kamu unggah haruslah foto terbaru, berwarna, dengan latar belakang polos, ukuran digital 400x600 piksel, dengan file maksimal 4MB. Kemudian, klik tombol browse dan pilih foto yang kamu inginkan. Kemudian, klik tombol upload. Setelah selesai unggah foto, silakan klik buat pendaftaran dan pilih tombol vokasi dan paralel bila pilihan kamu di antara ketiga program pendidikan tersebut. Atau, klik tombol S1 kelas internasional bila prodi yang kamu inginkan ada di program pendidikan tersebut. Jika kamu memilih program pendidikan S1 paralel atau vokasi, maka pilihan yang kamu bisa pilih sebanyak maksimal 3 program paralel dan 3 program vokasi. Dengan total maksimal pilihan adalah sebanyak 6 pilihan. Sedangkan untuk kelas internasional, kamu hanya bisa memilih 1 program studi saja. Dalam memilih jurusan, kamu tidak hanya bisa memilih semua pilihan kamu di program IPA saja atau di program IPS saja. Tetapi, kamu bisa memilih IPA dan IPS sekaligus atau biasa disebut IPC. Sesuaikan prodi berdasarkan minat, tingkat persaingan, dan kemampuan kamu. Kamu juga bisa pilih program studi yang sama untuk 2 program pendidikan yang berbeda. Contohnya, kamu bisa pilih prodi S1 paralel komunikasi dan vokasi komunikasi secara bersamaan. Jangan lupa cek kembali program studi yang kamu pilih apakah sudah sesuai dengan program studi yang kamu inginkan. Isi dengan baik data diri kamu, dan untuk kolom kode SMTA, silakan klik tombol lihat daftar sekolah, dan kamu tinggal pilih nama SMA yang tertera di sana. Bila sekolah kamu tidak tercantum di daftar, pilih lain-lain yang terletak di bagian bawah. Bila kamu pilih lain-lain, maka kamu harus mengisi secara manual nama sekolah kamu di kolom nama sekolah. Nama kepala sekolah adalah nama kepala sekolah yang menandatangani ijasa kamu, atau nama kepala sekolah yang menjabat ketika kamu lulus. Tanggal lulus adalah tanggal kelulusan yang tertera di ijasa. Tetapi, kalau kamu belum lulus pada saat kamu mendaftar SIMAK, silakan isi dengan tanggal pengumuman kelulusan sekolah. Untuk tombol lokasi ujian, itu adalah daerah pilihan kamu untuk mengikuti seleksi SIMAK. Untuk kamu yang pilih lokasi ujian di Jabodetabek, sistem penempatan lokasi ujian ini berdasarkan kecepatan kamu membayar. Jadi, tidak ada sistem reservasi. Seandainya kamu mendaftar SIMAK di awal pembukaan pendaftaran, tetapi kamu tidak langsung membayar, bisa saja kamu tidak bisa mengikuti ujian di lokasi yang kamu inginkan. Bila hal ini terjadi, kamu harus mengganti lokasi ujian kamu dahulu, baru kamu bisa memproses pembayaran. Hal ini tidak berpengaruh untuk kamu yang di luar Jabodetabek ya. Klik tombol konfirmasi bila semua informasi yang kamu isikan sudah benar. Kemudian akhiri dengan klik SIMPAN. Kalau kamu sudah klik SIMPAN, maka halaman selanjutnya akan menampilkan nomor pendaftaran kamu. Klik nomor pendaftaran kamu untuk lanjut ke menu berikutnya. Pastikan data-data dan pilihan program studi kamu sudah benar semuanya. Kemudian klik tombol VERIFICASI pada kotak berwarna merah. Kamu akan masuk ke dalam halaman VERIFICASI. Kamu akan dikonfirmasi sekali lagi dan pastikan data-data yang kamu isi sudah benar dan pilihan prodi sudah sesuai. Data-data yang diverifikasi tidak dapat diubah lagi lho. Biaya pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah kamu klik tombol VERIFICASI PENDAFTARAN. Setelah selesai, akan keluar tagihan yang harus kamu bayarkan di bank. Unduh kartu tanda peserta ujian kamu dan print di kertas berwarna putih. Jangan dilaminatif ya, karena ada kolom untuk tanda tangan pengawas sebagai bukti kamu mengikuti ujian. Kamu bisa menggunakan akun yang sama bila kamu ingin mendaftar program pendidikan paralel dan vokasi bersamaan dengan program pendidikan kelas internasional. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan dua nomor pendaftaran. Jangan lupa unggah TUVOL atau IELTS sebagai syarat pendaftaran. Kamu akan mendapatkan dua tagihan yang berbeda, silahkan bayar kedua-duanya ya. Download juga kedua kartu ujiannya, karena ujian SIMAC kelas internasional menggunakan kartu tanda peserta ujian yang berbeda dengan ujian SIMAC paralel dan vokasi. Nah, sudah jelas belum tanda cara pendaftaran SIMAC-nya? Silahkan membawa kartu identitas sesuai dengan kartu identitas yang didaftarkan. Untuk kamu yang belum memiliki KTP, silahkan membawa kartu keluarga sebagai tanda pengenal. Tidak diperkenankan membawa alas atau papan jalan ke lokasi ujian. Kamu hanya diperbolehkan membawa pensil, pulpen, penghapus, kartu ujian, dan tanda pengenal kamu saja. Jangan lupa untuk survei lokasi ujian minimal H-1 sebelum ujian, supaya kamu tidak nyasar dan meminimalisir kamu untuk datang terlambat. Sebelum bayar, cek kembali pilihan kamu. Setelah kamu membayar, tidak bisa lagi mengubah isian pendaftaran kamu, dan biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Kamu juga bisa mengunduh soal-soal simak dari tahun-tahun sebelumnya, supaya kamu bisa belajar dan mendapatkan gambaran seperti apa sih ujian simak itu. Dan terakhir, jangan lupa belajar dan jangan lupa berdoa. Terima kasih telah menonton!